Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Kali ini pangkalan data ujian madrasah PDUM sudah bisa diakses oleh Operator Madrasah Ini ambil datanya itu Dari emis Jadi pastikan kita cek dulu di emisnya Data kita sudah lengkap apa belum Pertama kita buka dulu emisnya Kemudian klik Rombel Kemudian rombelnya kelas akhir atau kelas Terakhir ya Nah disini ada 38 Pastikan jumlahnya sesuai Semuanya punya nisen ya teman-teman Nah kemudian Kalau sudah klik ok Valid maka kita langsung ke Login PDUM Langkah pertama adalah username Kita masukkan Loginnya yaitu dengan Menggunakan NSM Sekolah atau Madrasah kita Masukkan NSM nya Kemudian Awalnya yaitu kita passwordnya Masukkan nomor NSM NPSN Kemudian passwordnya NPSN Ya teman-teman Ulangi Username adalah NSM Kemudian passwordnya adalah NPSN Kemudian klik Centang Kemudian berikutnya Sepeda Teman-teman ini adalah verifikasi keamanan Saya bukan robot Kemudian login Kemudian ini sedang login Harap bersabar Karena seluruh operator Madrasah Hari ini mulai mengakses Data dari PDUM Selamat menikmati Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya adalah Kita cek Ke data Lembaga ya teman-teman Setelah kita ubah password Kita cek data lembaga Kemudian kita lengkapi Detail nama kepala MI nya Kalau sudah cocok Tinggal masukkan NIP nya Jika punya ya teman-teman Jika punya Masukkan NIP nya Nama kepala sekolahnya Atau kepala madrasahnya Sudah cocok belum Sudah-sudah benar Ubah dan Kalau sudah benar Tambahkan dengan NIP nya Kalau punya Kemudian klik simpan Agak Nah data kepala sekolahnya diisi Nomor NIP nya diisi Kemudian disimpan Kemudian cek data siswa Data siswa ini Belum ada ya teman-teman Kita sinkronisasi dulu Dengan EMIS ya teman-teman Sinkron Ini prosesnya Beberapa saat ya teman-teman Tergantung jumlah datanya Nah Jumlahnya 38 Sudah berhasil sinkron semua ya teman-teman Kemudian cek Kemudian cek pelengkapan data Nah ini silang semua ya teman-teman Karena belum di Kasih nomor ya teman-teman Kasih silang semua ya teman-teman Oke Kemudian setelah di cek Kemudian kita ajukan validasi ya teman-teman Untuk mendapatkan nomor Nah disini ada menu validasi Nah kan Memangkap Kita ajukan dulu Validasinya Kita ulang lagi Sinkron Kemudian setelah sinkron Kita ajukan validasi ya teman-teman Validasi Apakah data siswa Anda sudah lengkap Sehingga Anda mengajukan validasi Nah Tombol sinkron Akan dinonaktifkan Jika ajukan sudah terkirim Ya Kita cek lagi Data siswanya Apakah sesuai dengan data siswa kita Yang telah terdata ya teman-teman Ya Kita cek satu-satu Teman-teman Oke Jika sudah ya Yakin Maka kita lakukan Ajukan validasi Oke teman-teman Ya Ajukan Arapersahabat Nah Sudah hilang kan Tombol sinkronnya Kemudian kita Tinggal menunggu Apa namanya Validasi Daripada Admin kabupaten Untuk Merespon Validasi Yang kita Ajukan Ya teman-teman Sudah Sudah tidak muncul Sinkronnya Mungkin itu saja Nanti kita tunggu Respon kabupaten Ya teman-teman Lalu kita Cek pelengkapan datanya Apakah masih hilang Atau sudah Berubah Oke teman-teman Saatnya kita Login kembali Apakah sudah Setujui oleh Pihak kabupaten Ya teman-teman PDUM nya Nah kita login Seperti biasa Yang pertama adalah Disini ada Jumlah siswanya 38 Siswa lengkap 38 Genret 38 Nah kalau sudah Digenerate Nomor ujiannya Berarti sudah Disetujui Ya teman-teman Karena apa Karena Yang tanpa Nissen itu kosong Tanpa nomor Peserta itu kosong Artinya sudah ada Nissen nya Dan sudah ada Nomor pesertanya Semua Ya teman-teman Oke kita cek Kelengkapan datanya Nah Nah kemarin itu Masih hilang Sekarang sudah Di checklist Artinya memang Sudah disetujui Ya teman-teman Lalu kalau sudah Digenerate Seperti ini Setujui Kita bisa Cetak DNT Ya teman-teman Tuh Daftar nominas Tetap Nah sudah ada semua Disini sudah ada Nomor pesertanya Masing-masing Ya teman-teman Nah kemudian Dari DNT Kita juga bisa cetak Di pojok kanan atas Ada menu cetak Nah kalau tidak ingin Kita dicetak Disini ada pilihan Sepas ya PDF misalkan Ini sudah muncul semua Ya teman-teman Selanjutnya Selain cetak DNT Disini juga ada Cetak kartu Ya teman-teman Nah disini tinggal Pilih Nah Kode Colas Emisnya Kemudian disini Muncul ya teman-teman Ini kartu Peserta ujian Jika kita langsung Mencetak Boleh disini ya teman-teman Bisa juga Langsung di save Menjadi PDF Ya teman-teman Ini tidak ada fotonya Jika mau dikasih foto Disini ada Upload foto ya teman-teman Upload Kemudian disini ada Pilihan Awas Data fotonya Harus menggunakan Nissen ya teman-teman Jangan nama Agar terbaca oleh Sistem Oke Sudah selesai Cetak kartu Kemudian DNT Semuanya sudah selesai Kita balik lagi Ke awal Nah pendataan ini Mulai Ditutup Tanggal 7 Maret 2022 Ya teman-teman Sekarang tanggal 2 Silahkan Masih ada waktu 5 hari lagi Untuk memperbaiki Dan validasinya Selamat Melengkapi Semoga sukses Terima kasih Sub indo by broth3rmax